Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin akan mengevaluasi dan lebih terbuka terkait penggunaan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh masyarakat. Hal itu menyusul pencabutan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggunggat, Bandung oleh Bakal Calopresiden Anies Baswedan. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin memastikan dirinya akan lebih terbuka terkait penggunaan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh masyarakat. Hal itu diungkapkan B. di Bandung pada Senin 9 Oktober menyusul ramainya berita penutupan Gedung Indonesia Menggunggat yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi kegiatan bakal calon Presiden Anies Baswedan dan pendukungnya pada Minggu 8 Oktober kemarin. Menurut B., ia menghormati hak untuk mengekspresikan ide maupun opini secara bebas, namun tidak pada kampanye bakal calon Presiden yang memasang alat peragah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 15 Tahun 2023 yang mengimbau parpol peserta pemilu 2024 untuk tidak memasang alat peragah kampanye di tempat ibadah. Rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas negara. Dan kami akan lebih terbuka, lebih transparan, akan mengumumkan gedung mana saja yang boleh, gedung mana saja tidak boleh. Jadi dengan kejadian ini kami akan mengundang bawah seluruh KPU untuk beri sifat hal ini termasuk seluruh gedung tidak hanya di bawah provinsi tapi di semua juga akan kami evaluasi dan kami sampaikan kepada publik mana yang boleh menikmati. Jadi dengan kasus ini saya juga berterima kasih, kami akan lebih terbuka dan lebih transparan. B menambahkan pembatalan izin penggunaan gedung Indonesia menggugat karena Baca Pres Anies Baswedan dinilai melakukan kampanye dengan memasang alat peragah di lokasi acara. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Namanya semua yang hadir di sini, para pejuang-pejuang demokrasi, tepuk tangan buat semua yang hadir di sini.